Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri Halo guys bagaimana kabar kalian Semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga selalu dijauhi Dari segala marbahaya dan kesusahan Serta segala penyakit amin ya rabbal amin Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini Ok guys hari ini saya akan mereaksi Satu video dari Rais Hamid ya Ini terkait perkembangan Atau update Case insiden terhadap Ahiyah Raci dan Faisal Halim dan juga Syafiq Rahim Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat sama-sama aja guys Ada satu pengguna IG ni Nama naik sampai polis cari Nama Muhammad Imran Suresh ni Tiba-tiba naik sebab ada statement berani juga Yang dikeluarkan dekat IG story beliau Kita baca Sama-sama lah Ok dia tulis dekat sini Yang mana dia dah delete lah Ok dia cakap tak banyak maklumat yang aku Oh dah di delete ke? Sudah dihapus ya? Boleh share account aku pun dah dua kali warning Sebab orang report Sama ada account aku ni akan hilang Sebab down Atau diri aku yang hilang Kena tanam Atau kena simen Hahaha sebab detail aku ada pada PDRM Tanya diri Korang nak percaya atau tak Kalau aku post semua gambar pelaku Mesti kecur satu Malaysia Sebab semua pelaku ada bergambar Dengan orang-orang politik Dan orang besar-besar Dari Selatan Dia censor Dari Selatan tu Nak tahu apa yang lagi best Ada tiga orang pelaku Pernah bergambar Tiga orang eh Bergambar dengan orang-orang FAM juga pada tahun 2023 Dekat satu majlis Yang bukan dianjurkan oleh FAM Semuanya majlis-majlis Peribadi Empat grup yang aku cakap tadi Cuma orang-orang bawah je Buat kerja yang atas-atas Bagi arahan je Sebab tu aku cakap Kes ini akan senyap Dan banyak kambing hitam Ditolak ke depan nanti Kalau Empat grup yang dimaksud berarti Maksudnya apa kerja Empat grup Empat grup ni mana ya Maksudnya Okey orang-orang politik Orang-orang Selatan Itu mungkin yang dimaksudnya Aku mati malam ni Aku happy Sebab korang tahu Ada orang awam macam aku Berani fight Dengan kuasa-kuasa besar Dalam Malaysia ni Yang dekat mata rakyat biasa Tak nampak Tapi puat-puat ni sebenarnya Ada Salam Ada satu lagi status dia Dia cakap Story aku yang tadi Ada puat-puat ni report Kenapa Repos story IG aku Goyang ke Repos story pun kira goyang eh Relax kali ni Buku bertemu ruas Aku paste Balik story IG aku Yang tadi dekat bawah Sebab story IG aku Yang tadi Puat-puat ni report Aku diminta hadir Untuk memberi kerjasama Berkaitan Aksiden pemain Selangor Faisal Halim Yang tu lah Yang simbah tu kan Baru-baru ni Sebab aku ada nyatakan Bukti Siapa pelaku sebenar Nak tahu apa yang kelakar Aku disoal siasat Bukan dibalai polis Ceras Walaupun aku datang IPD ceras Tapi aku diminta Masuk dalam kereta polis Dan aku dibawa Ke satu rumah Di Bukit Ampang Untuk disoal siasat Hahaha SOP Mana polis ikut ni Dan aku Diminta untuk Tutup mulut Dan jangan sebarkan Gambar pelaku Bersama TM Star TM Star Telekom Malaysia TMJ Ingat dalam movie Syarif je Polis ni kerja dengan Orang atas Selain anggota polis Rupanya In real life Detail aku Ada pada PDRM Tapi aku tak goyang Sekarang aku dilepaskan Bukti ada pada aku Kepada Dato' Ayub Dan Dato' Suhaili Kalau Pui Kalau kes Faisal ni pun Korang nak deal Memang bangsat lah Seluruh PDRM Okay ni ada yang baru ni Polis keluarkan kenyataan Segala kejadian Yang berlaku ini Tiada kaitan dengan Bukti Oh Pasti ke Macam mana pula Aku cakap Kejadian Faisal Halim Dengan Ahyarah Siti Cuma pembuka jalan Saja untuk kejadian Yang akan berlaku Dalam masa Beberapa bulan Lagi ni Itu Bukti cuma 30% je Dalam hal ni Selebih Selebihnya Ada isu politik Isu dalaman FAM Isu pribadi pemain Target dia orang Sekarang seluruh Pemain kebangsaan Tapi yang mana Satu menjadi target tu Aku tak tahu Pas selebihnya Orang-orang yang ada Jawatan Dalam FAM Aku dapat Nasib yang sama Mungkin bukan Samun Bukan esit Tapi tembak Macem rumah Pemain Kapten Pahang dulu Bukti Ketua-ketua Gangster Yang tak terlibat pun Dengan judi bola ni Mereka lebih Kepada dadah Dan aktiviti Haram Dalam black market Dekat Malaysia ni Sebab tu Sebab tu Bukti ni Minta tolong Minta tolong Minta tolong dia orang Masuk campur kali ni Sebelum-sebelum ni Bukti ni Tak Dibatkan ketua-ketua Gangster Besar semua ini Orang politik Dari beberapa Buah parti Musuh-musuh pribadi Setiap pemain bola sepak Empat grup ni Mastermind Dia dan empat grup ni Bergabung Yang kena tangkap semua tu Atau beberapa tangkapan Dibuat Dalam masa Sedekat ni Hanyalah Wayang Dan bukan Pelaku sebenar Aku boleh pastikan Kes ni akan banyak Kambing hitam Dikorbankan Hanya kerana Nak tutupi kes ni Tapi ada juga Aku sempat screenshot Ada seorang ni Dia beritahu Bila kena dekat Ahiyah Rashid Ada setengah orang Main isu politik Bila kena dekat Faisal Halim Ada setengah orang Tuduh orang selatan Bila kena dekat Safi Rahim Ada setengah orang Kata wayang Hebat juga Penangan Muhammad Imran Suresh bin Roslan ni Sampai korang Percaya bulat-bulat Tak takut jatuh fitnah ke Bila buat andayan sendiri Tanpa sebarang bukti Patut PDRM tangkap je Mana yang acah serba Tahu ni Manalah Tahu boleh bantu Siasatankan Semoga diberikan Kesembuhan Dan keselamatan Buat Ahiyah Rashid Faisal Halim Safi Rahim Yang Safi Rahim pun Ada juga Baru-baru ni Menjadi mangsa Apa benda tah Dia punya cermin kereta kot Kena pecahan Ok Aku punya pandangan Macam ni lah Sebab kan kes ni Dah menjadi Isu besar Dalam Malaysia Aku rasa Tak ada masalah Untuk pihak PDRM Yang pakar-pakar IT semua ni kan Boleh detect Dia punya IP Apa semua Sekarang ni pun dah Seber canggih Boleh detect Location Muhammad Suresh ni Eh Muhammad Imran Suresh ni Dekat mana Dan Tangkap apa semua kan Dan Kepada Muhammad Imran Suresh Benda ni bukan lagi Benda main-main Sebab sekarang ni Semua orang tengah risau Lebih-lebih lagi Tentang Keadaan Faisal Halim Ok Abang Miki kita Abang Siu kita Jadi Kalau Kau punya statement ni Kau cakap Kau tak tak takut Dan kau cakap Kau pun tak takut Mati Jadi You have nothing to lose lah Sebab cara kau cerita Memang kau berani Why not Kalau kau tak nak deal Deal Dengan polis Kan sekarang kan Zaman 2024 Macam-macam cara Kalau kau betul Nak bagi tahu Siapa pelaku Yang telah mengakibatkan Faisal Halim Sampai masuk ICU Kita ada TikTok live Kita ada IG live Kita ada Facebook live Kita ada YouTube live Macam-macam platform Kau boleh buat Dan kenapa Engkau delete Engkau punya IG story Dan kenapa juga Engkau marah Bila orang repost Dan Kalau betul lah Engkau tahu Siapa pelaku dia Dan sebagainya Kenapa kau tak terus tampil Kenapa bagi macam Drama-drama Bagi macam Angin-angin Macam Tersirat-tersirat Bagi je lah Tau Ke engkau Engkau sengaja Nak tambah Follower Dekat IG Engkau Yang mana sekarang ni Aku tengok Dah dekat 100 ribu Cuma aku nak Cakap Satulah Kalau Betul Apa yang Diberi Hin-hin Oleh Muhammad Imran Suresh ni Tak payah takut kot Kita Dekat Malaysia ni Kita tahulah Mungkin kau dah terpengaruh Dengan cerita Sherif dan sebagainya Dan menteri pun Boleh masuk penjaga Aku sarankan Alah Cerita je lah Macam aku bagitahu tadi lah Macam kau bagitahu tadi juga Kau Have nothing to lose Tak ada benda yang kau nak rugi pun Kau cakap Kau tak takut mati Itulah Inilah Sembang Semen lah Benda lah Dan kepada PDRM Aku yakin Dengan Ketelusan Dan juga Kepakaran PDRM Untuk nak detect Siapa Muhammad Imran Suresh ni Supaya Boleh Ditangkap Dan harap-harap jugalah Cerita Sherif tu Hanyalah Fiksyen Semata-mata Dan lagi sekali Last aku minta dekat Korang tolong stop Buat spekulasi Kesian lah Dekat Yang mangsa-mangsa Tiga orang tu Dan aku nak bagitahu juga Dekat Muhammad Imran Suresh ni Kalau kau bagi statement Yang tergantung-gantung macam ni Kesian lah Dekat Faisal Halim punya keluarga Yang tertunggu-tunggu Keadilan Yang boleh Orang kata Diberikan kepada Faisal Halim tu Supaya pelaku tu Dihadapkan Ke muka pengadilan Kau bagitahu macam ni Tiba-tiba kau dah macam Bagi harapan Dekat keluarga Dan juga peminat lah Tiba-tiba macam Benda macam Jadi drama ni Alamak Kesian lah Dekat orang tu kan Kesian lah Aku tak tahulah Faisal Halim ni Dah kahwin ke belum Kalau dah kahwin Kesian lah Dekat isteri Dan mungkin juga Dekat anak-anak dia Alright So Aku Dengan ini Minta supaya Muhammad Imran Suresh Tampil Dekat mana-mana platform pun Tak apa Tampil je Dengan polis Sekarang handphone Apa semua Boleh suruh kecil lah Apa benda Spy apa semua Buat lah Supaya Macam kau cakap lah Kau nak Reveal Dia punya Benda sebenar kan Buat je lah Kan Ini kan tiba-tiba kan Kuang-kuang-kuang Alamak Tak ada apa-apa Tiba-tiba inilah Saya punya account Kena hack lah Apa benda lah Kan Kau nak jadi influencer Aku tak tahu Wallahualam Kita doakan sama-sama Supaya Semua Ini Selesai Dengan segera Penat Dah aku Dengan benda-benda macam ni Dan Dengar-dengar cerita juga Miki Dah boleh makan Alhamdulillah Dan Kita doakan Supaya Miki Akiah Especially Dan Safiq Supaya semuanya Pulih Dan sebagainya lah Wah cepat lah Settle benda ni Aku dah naik macam Tak best lah Rasa dekat Malaysia ni Boleh jadi macam ni pula Aku ulang balik Aku tak buat apa-apa Spekulasi Aku hanya minta Muhammad Imran Suresh ni Tampil Kalau kau rasa Kau rasa Nila Dila Sherif lah Benda lah Kau boleh je Guna platform-platform Yang ada Untuk Nak bagi tahu Apa dia punya Kebenaran yang kau claim lah Dan lepas tu Kau kena bertanggungjawab lah Dengan apa yang kau Bagi tu Macam sekarang ni pun Kau dah kena bertanggungjawab lah Okay Tengah lari pula Semoga semuanya Dimudahkan urusan Dimurahkan rezeki Jumpa kita dalam next video Assalamualaikum Bye-bye Hey guys Kalau kita lihat tadi Memang cukup berani ya Cukup berani Apa yang Dipost oleh Muhammad Imran Suresh ni Dia Seolah-olah Menunjuk jari Kepada beberapa pihak Empat grup yang dia masuk Itu politikus Lalu ada orang-orang Selatan Terus TMJ Lalu ada FAM sendiri Tapi saya rasa Agak kurang kuat Karena orang Kata dia Orang-orang ini Pernah bergambar Berfoto Dengan Orang FAM Dan juga TMJ Dan saya rasa Itu bukan Menjadi Salah satu Indikasi juga Misalkan gini guys Ada penjahat Minta foto Pada artis Orang itu Lalu melakukan Kejahatan Nah Bukan berarti Orang itu Melakukan Kejahatan Kita yang berfoto Dengan dia Ikut Dituduh Ikut bersekongkol Gitu kan Gak juga Gak seperti itu juga Ikut berfoto Itu kan Hal-hal yang lumrah Bukan Lantas bisa dijadikan Untuk Bukti kuat Bahwa Orang yang ada di foto itu Terlibat Menurut saya itu bukan Hal yang Bisa dijadikan Barang bukti Ya Ini menjadi sesuatu Yang memang Sangat Ya makin meresahkan Juga guys ya Seperti apa yang Kapten Raih Samit bilang Di saat kita semua Menunggu-nunggu Kabar Di saat kita semua Haus akan Kabar baik Haus akan Perkembangan Insiden ini Tiba-tiba ada Postingan seperti ini Seolah-olah Memberikan harapan Memberikan sesuatu Oh Ini yang kita cari-cari Ini yang kita tunggu-tunggu Gitu Saya cukup Salud juga Dengan keberanian dia Seolah-olah dia memang Mengutarakan kebenaran ya Memang saya juga Gak bisa membenarkan Gak bisa menyalahkan juga Apa yang dia Posting Kita hanya bisa menunggu Pihak dari VDRM Yang selaku Berwenang dalam hal ini Pihak yang memang Kita percayai Untuk bisa Mengeluarkan statement Mengeluarkan Kebenaran Atas semua ini Oke sekian dulu mungkin Untuk video kali ini Mohon maaf jika ada Salah kata dan Salah data yang saya sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya